Sejumlah makam fiktif kembali dibongkar oleh Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Total ada 32 makam yang diduga fiktif di TPU ini. 32 makam di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan diduga merupakan makam fiktif. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Jakarta Selatan telah memverifikasi 16 diantaranya. Sedikitnya 6 makam fiktif telah dibongkar di TPU Tanah Kusir. Beberapa diantaranya ada yang dibuatkan di atas jalan aspal dan batuan konblok. Untuk tahap awal indikator makam fiktif itu harus ada batu nisan, ada gundukan tanah, ada IPTM, tapi keberadaan mayat dipertanyakan. Artinya kenapa kita menghindari komplen salah lokasi menunjuk makam fiktif. Silahkan kan kalau makam fiktif enggak taunya kita klasifikasikan makam fiktif, di dalamnya ternyata ada jenazah jolim berarti kita kan. Koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Selamat siang Albi. Apakah betul hari ini ada pembongkaran makam fiktif di Tanah Kusir? Ya, selamat siang Nabila. Saat ini saya berada di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, di mana sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman Kota Jakarta Selatan melakukan pembongkaran terhadap 6 makam yang sudah terverifikasi sebagai makam fiktif, dari 16 makam yang sudah terverifikasi. Total seluruhnya Nabila ada 32 makam di kawasan TPU Tanah Kusir ini yang diduga sebagai makam fiktif, dan salah satunya yang sudah dibongkar adalah makam yang berada di bawah saya ini Nabila, di mana sebelumnya ini adalah 2 makam fiktif yang berada atau dibuat di atas suatu badan jalan berupa konblok. Saya akan memperlihatkan Nabila bahwa jika pada kebanyakan makam ataupun makam sesungguhnya, jika dicangkul seperti ini maka akan berupa tanah. Tetapi ini adalah bagian konblok yang keras, jadi bisa dipastikan ini adalah badan jalan yang hanya ditimun oleh tanah agar nampak seperti makam-makam pada umumnya. Dan di sebelah kirinya lagi ada 2 makam juga yang sudah terverifikasi sebagai makam fiktif, dan dari 2 batu nisan yang sudah diangkat oleh pihak Suku Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman Jakarta Selatan ini, bahwa setelah dicek di IPTM atau penggunaan tanah makam sudah dilihat dan hasilnya nihil, tidak sesuai dengan batu nisan yang ada di sini. Dan dari pemetaan yang dimiliki oleh TPU Tanah Kusir sendiri, tidak terdaftar atau tidak terlihat adanya makam yang seharusnya ditempatkan di 2 lokasi ini, karena ini masih merupakan bagian dari badan jalan yang harusnya digunakan oleh para pelayat ketika memasuki kawasan TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan ini. Begitu Nabila. Ya Albi, apakah memang makam-makam yang fiktif tersebut, ini sudah merupakan pesanan begitu dari orang-orang yang memang sudah memaksan makam tersebut, ataukah ini berbeda? Ya Nabila, jadi dari penjelasan yang saya dapatkan dari Kepala Suku Dinas Pertamanan dan juga pemakaman wilayah Jakarta Selatan sendiri, menyatakan sejak dulu sebenarnya makam-makam fiktif ini sudah mulai diminati oleh banyak sekali warga dengan motif untuk memesan makam yang mungkin jaraknya berdekatan dengan makam-makam milik keluarganya, atau untuk jangka ke depannya mereka ingin menempatkan tempat makam mereka supaya lebih strategis seperti itu. Dan pihak Suku Dinas ini menyatakan ada oknum yang memang dari PNS sendiri yang terlibat secara tidak langsung dalam jual-beli lahan ini karena memang sesungguhnya dalam perda yang diatur pada tahun 2002 yang lalu bahwa makam-makam yang ada di wilayah DKI Jakarta ini bersifat gratis dan hanya dikenakan retribusi sebesar 100 ribu rupiah per tiga tahun. Jadi motif-motif yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan juga minimnya informasi yang dimiliki oleh warga membuat sejumlah lahan di wilayah DKI Jakarta khususnya lahan pemakaman ini dibuat makam-makam fiktif sebagai upaya untuk memboking dengan biaya yang mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah padahal seharusnya mereka hanya tinggal membayar retribusi sebesar 100 ribu rupiah per tiga tahunnya. Seperti itu Nabilah. Ya, kemudian bagaimana solusi dan juga antisipasi dari dinas pertamanan sendiri, Albi? Ya, ada pun beberapa upaya ataupun antisipasi yang bisa dilakukan oleh suku dinas maupun dinas dari pertamanan dan juga pemakaman wilayah DKI Jakarta yaitu bekerjasama dengan pihak kepolisian. Jika nantinya ditemukan beberapa oknum PNS dan juga warga yang kedapatan melakukan jual beli lahan pemakaman maka akan langsung ditindak lanjuti. Dan untuk oknum-oknum PNS yang sudah terbukti nantinya juga akan distaffkan atau bahkan dipecat jika memang sudah melakukan selama beberapa waktu yang cukup lama dan nantinya akan ada sosialisasi-sosialisasi ulang kepada masyarakat bahwa nantinya untuk mendaftarkan diri, untuk mendapatkan suatu lokasi pemakaman ini bisa dilakukan secara online. Jadi nama-nama mereka ini bisa terdaftar dengan baik dan juga legalitasnya sudah bisa dipastikan dengan baik juga begitu, Nabil Laji. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya makam-makam fiktif sebagai upaya untuk booking di kemudian hari seperti itu. Baik Albi, jadi nantinya polisi juga akan mendeteksi begitu ya akan diberi sanksi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini dan juga akan ada online begitu untuk memesan sebuah makam begitu Albi. Baik Albi Pratama, terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih atas informasi Anda.